Intro Intro Kalau Anda pernah membaca Bisa Paksa yang juga selalu menjadi Tesis utama dari Pembatas Kondisi pemerintah Yang sesungguhnya dilihat Di dalam temuan Pembatas Di dalam negara, banyak negara Kapitalis Itu lebih Kepada apa yang disebut sebagai Free government Tidak berbetul sebagai Membagi atau pembagian Desentralisasi dan sebagainya Tapi justru menjadi unity of power Menjadi kekuatan atau Mencentral kemensenetis dan power Untuk mereka Dan yang menarik dari statement Marx Bukan nyata dari statement saya adalah Memang dalam pandangan Marx Mesin kerja pemerintah itu Sangat komplikatif dan dunia Seharusnya tidak memikir Kenapa? Karena disana memang disebutkan bahwa Itu akan memberikan ruang bagi Para praku Untuk kemudian Bisa menerahkan sesuatu Yang rumit Dan misterius Dalam konteks ini Saya ingin menghubungkan dengan apa yang terjadi Terus Disana bahwa Apakah mungkin itu ada memang skenario Yang sengaja diciptakan My design Bahwa pemerintah Baca dalam hal ini untuk pusat dan daerah Sesungguhnya tahu cara yang mudah Tapi sengaja dibuat rumit Agar memberikan ruang Pemanfaatan terhadap hal yang disebutkan Dalam bahasa Marx Itu sebagai perampok Yang Memakai jubah penyelenggaraan Nah Oleh karena itu Karena ini perdebatan yang panjang Kalau anda melihat kembali diskusi Atau perdebatan Tentang milih bandar pelangkas misal Bagaimana Kita tidak masuk dalam Idea of Kapitalis Terhadap vis-a-vis Dengan Sosialis Atau Komodis Tapi disini Adalah yang menjadi konser Studi anda Diharapkan Untuk bisa memberikan pencerahan Tentang bagaimana Kedekuan dalam tata kelola Sumber-sumber alam yang penting ini Kalau kita biarkan seperti Status quo Business as usual Ya kita akan seperti ini Dan yang paling menderita adalah Rakyat Di atas semua ini Bisa pemerintah Rakyat yang ada di daerah itu sama Ia rakyat tidak mendapatkan resources Karena semua diandalkan oleh mereka Kelompok yang di have Mereka yang punya saja Atau yang punya akses dengan pemerintah Atau yang punya hubungan Untuk kolaborasi yang sangat istimewa Dan baca sebagai sesuatu Industrius Tadi Dengan kelompok-kelompok yang punya kewesanan Untuk memberikan privilege kepada mereka Ya anda telah menyebutkan Beberapa seperti Pd. Panan Energi Pd. Poros Energi Di Sektor Indonesia Dan sebagainya Itu adalah sesuatu yang mungkin Saya kira masuk dalam Satu Kompok stakeholders Di dalam Apa yang memang menjadi Penentu di dalam Kebijakan Identity di Kalimantan Timur ini di blok Nah Oleh karena itu Satu pertanyaan saya Conflict of Interessence Seperti apa ya Sebetulnya Kalau memang itu ada Di luar dari yang telah anda Highlight ya Sebenarnya ada garis bawah Tadi Tentang ketidakmampuan Lampau Terhadap hal ini Dan satu hal yang pasti Bahwa kita tahu Kalau masalah Di dalam Dimana itu Sengaja ditutup Dan tidak dibuka secara besar Secara rasional kita tahu ada muslimat yang seharusnya itu bisa memberikan uang pada setiap lapisan masyarakat di tingkat yang paling rendah, naris muslim memang dimulai dari yang paling baru desa, provinsi, nasional tapi kenapa ini tidak kemudian di-sounding atau di-bicarakan di tingkat awal padahal ini merupakan kepentingan dan menjadi saham dari mereka semua yang ada di daerah di sana demikian, syuruh perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak ada satu pertanyaan, bahwa ketika kita melihat bagaimana perdebatan dari tripulang tas kemudian melihat bagaimana hal yang terjadi di sana apakah kemudian dalam hal ini, komplek interest ini sehingga di-bibu atau bagaimana siapa yang berkomplek interest dalam kerjaan ini benar-benar, begitu kalau melihat apa yang terjadi di dalam penelitian saya salah satu sebenarnya yang kemarin ingin penulis jali dalam disertasi ini adalah bagaimana pengaruh posisi orang kuat lokal yang ada di provinsi Kalimantan Timur karena pada awal pembicaraan tentang blok kerapat ini muncul kuasanya bahwa kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk menggandeng perusahaan-perusahaan atau mitra di luar BQMB untuk mengelola blok kerapat ini adalah karena pengaruh orang kuat lokal yang dalam hal ini di provinsi Kalimantan Timur sangat terkenal dengan penguda Pancasila siapa yang di belakangnya ada istilah gunung di provinsi Kalimantan Timur petua pedi gunung mungkin ada di Kalimantan Timur pas paham tentang itu hanya saya dengar dalam proses penelitian ini penulis sangat sulit begitu rapatnya tadi yang dibahasakan oleh Pak Rizal Kambli bahwa begitu rapatnya informasi yang ada di dalam elit itu itulah kemudian yang menyebabkan penulis kesulitan untuk menulis tentang pengaruh daripada orang kuat lokal ini namun yang kemudian penulis dapatkan meskipun sangat tawan sehingga penulis tidak berani menulis di dalam disertasi ini adalah bahwa di dalam proses pemerintah provinsi Kalimantan Timur menggandeng mitranya ada pengaruh daripada elit pada saat itu Pak Awam Pak Rizal sebagai gubernur untuk menunjuk siapa mitranya apakah itu yang ada di Kalimantan Timur maupun yang ada di pusat karena sebagaimana yang kami tulis di dalam latar di rumusan di masalah penelitian bahwa kenapa pemerintah provinsi Kalimantan Timur memilih panen PT. Panen pada awalnya itu karena PT. Panen ini merupakan salah satu perusahaan Ligas Nasional di mana sumber daerahnya ataupun di mana sponsornya itu berada di Singapura dan di luar negeri sehingga sebenarnya akan terlihat bagaimana keterkaitannya namun karena keterbatasan data data penulis tidak berani mengungkapi itu di dalam penulisan disertasi ini penulis sangat lebih fokus kepada bagaimana interaksi politik yang ada di dalam situ kemudian bagaimana konteks-konteks ini kepentingan-kepentingan dari elit nyata terlihat hal itu juga bisa kita lihat pada saat apa namanya penentuan siapa mitra nasional daripada PT. Sepron Indonesia yang pada awalnya bukan PT. Sepron yaitu PT. Nusamba Kalim Pratama yang dipimpin oleh Pak Bok Hasan pada saat itu yang menjadi mitra di dalam pengelolaan ini siapa Pak Bok Hasan dekat dengan Orde Baru karena penentuan operator daripada PT. Blok Pratama ini ditentukan pada akhir era Orde Baru tahun 1997-1998 demikian jawaban dari saya terima kasih